Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Jika Jurnalis dari Watak-Watak Tribunis Kompas juga Media Group Kali ini saya ada di kantor Poloni Kota Tangerang, bersama langsung Ketuanya nih, Pak, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Pak Haji Rusman, sehat Pak? Saya harus pakai masker buat ini Ya bisa, harus pakai masker juga Hari ini nih Saya mau mengulas tentang Kota Melaraga Provinsi Banten nih Kebetulan Kota Tangerang Menjadi Tuan Rumah nih, Pak gimana Pak Persiapannya Pak? Ya Alhamdulillah Kalau ada persiapan Poloni Kota Tangerang Memang mempersiapkan atlet Pelatih dan asisten pelatih Bersama beberapa pelatihan Yang Apa Yang akan dilakukan setiap harinya Setiap minggunya, setiap bulannya Kemarin udah Dimasukkan surat keputusan Dari masing-masing pengcat Tentang berapa atlet yang Apa Masuk Pemusatan latihan cabang Tentang ada 500 Ada Kalau apa Atlet yang memang Masuk di Pusat Cap 1 Pusat Cap 2 Pusat Cap 3 Pusat Cap 1 itu Peraih mandal emas Di Kewang Indonesia Di Kewang Indonesia Di Kewang Nasional Pusat Cap 2 itu Peraih mandal emas columns Di Kewang Nasional Comunis Peraih Untuk Pusat Cap 3 Pusat Cap 2 Pusat Cap 3 Pusat Cap 3 Pusat Cap 3 Pendali Di Kewang Nasional Lepas Di Kewang Nasional Di Kewang Nasional Pusat Cap 2 Nih Jadi tinggal kesiapan sarana-prasaranannya. Jadi cabang-cabang yang terutama yang baru, nanti kita lihat sarana-prasarana yang ada, apa bisa digunakan untuk pertandingan. Karena memang setiap cabang orang laku itu mempunyai standar, standar ukuran dan kelayakan untuk dijadikan hanging pertandingan. Contohnya, contoh apa aja dulu Pak? Yang baru, masuk petang, layar, cricket, ada kickboxing, ada squash, itu yang baru-baru ya, yang baru terdaftar mungkin dari tahun kemarin. Nah, itu yang baru, kalau mungkin kalau kickboxing, kayak dunia kita bisa sama aja dengan kini pintu dan cabang mata ya. Tapi kalau kayak cricket, yang membutuhkan lapangan spesial, kayak squash, yang lapangan tidak luas tapi kan dibangun dengan pelindung kaca ya. Ya itu udah ada sih, kalau squash udah ada di online, cuma memang punya sepihak swasta, bukan punya pemerintah. Kita harus bicara sama pemerintah, nanti kita harus bicara sama pemerintah ya Pak. Pak menyinggung sarana dan prasarana Pak, bagaimana di kota tangan sendiri itu Pak, dari area lakihan sama persiapan atletnya sendiri, bibit-bibit? Pak, kalau area lakihan kita, setiap cabur yang terdaftar dari apa, untuk persiapan dari pro-pro-pro-pro-pro sebelumnya ya, dari 2014, dari 2018 sampai sekarang, mereka sudah punya tempat latihan. Untuk sarana pertandingan yang standar, kita sudah, kita punya venue, nanti dibikin standar untuk pertandingan, rasanya dari 2014 kita sudah punya itu. Karena kita punya 23 stadion ini dan kukul ini, yang ada di setiap pecamatan, itu bisa dijadikan venue- venue pertandingan. Waktu tahun 2014 kita sudah mengajukan diri untuk diri tuan rumah, cuman, memang waktu itu terpilih kota serana. Jadi saya rasa dari tahun 2014 pun kita sebenarnya, dengan mengadukkan diri sebagai pecamatan rumah, sudah mempunyai modal yang cukup untuk, apa, venue- venue pertandingan. Jadi untuk venue pertandingan saya nggak, nggak apa, nggak kawatir. Nah, tahun kemarin yang kita awal-awal masih jadi concern, masih jadi perhatian adalah venue atau tempat untuk acara pembukaan penutupan. Tapi sekarang dengan adanya stadion benteng yang sudah dilengok, insya Allah sih nggak ada masalah. Oh itu nanti ada seramani di situ? Ada, pasti ada acara pembukaan, nanti itu, kan setiap pop-up itu ada maskot, ada jingle-nya, ada apa, penampilan ciri khas, ciri khas apa, keluar rumah. Nah itu di acara-acara pembukaan. Oke, saya ingin ke persiapan ini nih, apa ya nanti pop-up itu, kayak misalnya icon-nya apa gitu, teman-nya diusung apa, itu udah ada Pak? Kalau itu ya, jingle, maskot, terus apa, tagline-nya ada di sana. Itu memang sedang di, dibuka untuk umum untuk memasukkan. Oke, bikin sayang barang. Itu diadakan oleh Disporan. Oh, siap. Memang tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Jadi, simbol apa yang khas Kota Tanggrang, baik itu dari kaunanya, baik itu dari gedung-gedung yang historical. Itu nanti tergantung, nanti sayang barang, sayang barang, nanti ada panitianya, ada pemilih, ada apa, jurinya, ya nanti dipilih. Oke, itu menarik juga ya. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Ini tuang rumah. Target apa nih? Tersi juara dong? Karena kan udah tau nih akib latihannya, misalnya di sini-sini, apa, biar kau medan sendiri. Ya, kalau target pasti semua koni yang ada di Provinsi Banten, pasti targetnya juara. Juara umum atau pro? Nah, nggak mungkin kita jadi ya, Pak. Jadi, pengurus koni dalam satu periode pasti ketemu pro pro. Nah, masa kita mau targetnya juara dua? Mungkin. Oke. Juara target, juara dua ya. Itu bukan target. Musi target pasti juara dua. Cuma, kita itu melihat sekarang persiapan ya. Persiapan, kita kekurangannya apa, terus pelatih kita itu secara sertifikasi kemampuannya kita tinggalkan. Dan program-program latihan itu harus kita monitoring memang. Jadi, setiap minggu itu berapa kali nanti pengurus koni setelah di sekolah itu melihat penerapan program latihan di lapangan. Dan semangat atlet dalam arti mereka ini semangatnya dalam latihan setiap kalinya. Nanti ada psikologi atlet, ada apa, peningkatan program latihan. Jadi, yang kemarin itu digelar adalah peningkatan pembuatan program latihan dasar. Lalu kemarin November, pembuatan program latihan kecamburan. Jadi, setiap cabur berbeda. Karena kebutuhan cabur, kebutuhan atlet saja dari mentrisi, dari latihan beban, dari yang berbeda-beda setiap cabur. Tapi target juara umum itu realistis, Pak. Mengingatkan pesan-pesan ini bulan dulu ya, misalnya ada di Kabupaten Taman, ada yang menguatkan juara umum juga. Ya, memang. Tapi kita ini sudah dua, tiga kali berturut-turut sebagai rang-rang. Rang-rang. Jadi, kalau bicara kesempatan untuk juara umum, ya kita punya kesempatan. Dari delapan kota-kota yang ada di Kabupaten, kita selama dua belas tahun itu kita rang-rang. Enggak pernah turun, enggak pernah naik. Ini cabur-laranya yang diunggurkan nih, kota-canggungan hingga, Pak. Kalau yang diunggurkan, kita berangkat dari cabur-cabur yang sudah juara umum di Port Pro. Dan memang cabur-cabur yang, misalnya, apa, yang pertandingan yang banyak. Jadi juga pendali yang dipertandingkan banyak cabur itu. Nah, kebanyakan dari cabur adalah diri, perorangan, ya. Seperti Jasilat, Gondok, atau cabur perorangan lain seperti Panahan, seperti Atletik. Itu yang kita apa, yang kita konsen dan memberi, memberi apa ya, pengawalan. Tapi cabar-cabar yang sudah di juara umum, tetap kita kasih semangat agar bisa mempertahankan juara umumnya. Cabar di juara umum itu di port-port kemarin ada tujuh. Seperti bawa sepeda, kandasila, bandar tebing, senang, perlu tangkis, dua lagi saya lupa. Itu kita kasih bukan perhatian khusus, cuma semangat agar mereka bisa mempertahankan posisinya. Siap, kita akhirin diskusi menarik hari ini. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Selamat menari ya Pak. Selamat menari. Selamat menari. Selamat menari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih.